itu dia pas dulu mik salak tadi salak tadi pikirkan dulu lagi pikir orang ini lagi iya agak-agak sebelah situ masalim nah nampak-nampak kalau tapi ya gede nah itu tapi aku di mana keluar cek cek di podcast kedua saya aja kan saya bertemu dengan orang ini sudah aku di di mana bar sini oke oke mas ya lasudah ini lasudah lasudah lada dia separa nih ke aku oke 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 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali di podcast bersama orang tidak terkenal ini adalah podcast kedua saya suatu momen yang sangat berharga sekali saya bisa menjumpai orang-orang yang tidak terkenal sama sekali ya dan disini saya akan mencoba bertanya-tanya dengan dia dan mungkin dia juga akan menanyakan dengan saya karena kita memang belum saling kenal dan harapannya tidak bisa tidak usah kenal dekat ya kedepannya ya gak usah lah gak usah oke sekarang kita akan coba tanya-tanya nama dulu nama dulu namanya siapa pak? pak salim pak salim mas salim asli dari mana mas? kalau saya itu aslinya dari ibu dari ibu ya saya bapak orang mana? saya aslinya orang Batu Raja saya di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan iya di sinilah di sini iya kayaknya ini lebih gak nyambung dari podcast kedua ini gerakannya lebih gak ada gimana ya? bapak? enggak? Bapak, orang sini asli, Bapak Asli, asli orang sini, sayang Di sini itu ada Ya, hewan yang paling terkenal dan menakutkan Himau, kalau kami bilangnya Harimau Mbah Mbah, mbah, iya Kemudian apa lagi? Kalau itu kata ibu saya Iya Kalau ketemu mbah itu Di tengah hutan Salah, salah topik Sesuai yang kita obrolkan sebelum podcast tadi Bukan bahas masalah harimau, tapi beruang Hah? Beruang Iya, nanti cuma nyamanya Oh, iya, iya, iya Salah ya, salah ya Harusnya jangan dipotong dulu Biar dia agak punya otak Kayak gitu kan Biarin aja Dia akan mancing Oh, jadi Jangan sampai Anda juga ikut-ikutan Kayak nggak punya otak seperti saya loh Harusnya Saya jangan motong pebicaraan Anda ya Iya, sampai Eh, ada Zaza Halo Zaza Gapapa Zaza Gimana, gimana Jadi Kata emak saya Kalau lagi di hutan Hutan Sumatera ini luas Waktu saya lelah Luas sekali Di sini kan masih banyak hutan rimba Terus Saya itu di sini cari madu, mah Madu, madu, iya Jadi saya sama kakak saya itu Nyari madu di hutan-hutan itu Iya Itu sering beruang madu Mas tahu kan beruang Tahu, tahu Kayak emas inilah Iya, iya Terus saya agak merinding Sering serem ya bisa Ini beruang madu Itu ada Saya ingin tanya sama orang sini Sebenernya Mas kan asli orang sini Iya, saya asli orang sini Saya pasti tahu lah Cerita-cerita tentang orang sini Nah, itu gimana, mas? Saya takut betul Kalau ketemu sama beruang itu, mas Sama beruang? Hmm Trik ketemu beruang itu Sangatlah mudah Jadi tidak usah takut Tidak usah panik Saat kita ketemu beruang ya Mau beruang madu Hmm Beruang lebah Hmm Terus ada lagi beruang Segala macam beruang Itu mudah sekali triknya Kita tidak usah takut Boleh saya cerita dulu ya Cerita Yuk, yuk mas Yuk Nah, jadi gini Khususnya mas aku tak siap-siap Yuk, yuk Udah ya Udah, telinganya udah Jadi gini Zaman dahulu kala Itu kan pada saat Akan ada perkumpulan Seluruh hewan Ya, seluruh hewan Di situ Semuanya pokoknya ikut ya Ikut Ada sebuah perkumpulan Siap, bu Nah, jadi Kemana tadi Hewan apa aja Hewan, seluruh hewan Pokoknya berkumpul Sore hari Beruang ikut Beruang ikut Cuman Beruang ini agak Males datang gitu kan Males datang ke pertemuan itu Ngopo Alasannya karena Tidak punya ekor Buntut Ya, dia tidak punya buntut Kebetulan di situ ada kambing Ada kambing yang Ya, udah cantik lah ya Ya, udah kebetulan ini kambing cewek Outfitnya itu udah Bagus nih Udah keren lah ya Ekornya masih lengkap Semuanya kan Tanduk udah di glowing-glowingkan sama dia Nah, kemudian di sini Si beruang ini ya minta tolong lah ya Sama kambing Oh enggak Si beruangnya Kambing yang nanya sama beruang Katanya He bestie Katanya kan bestie dia manggilnya Manggil si beruang Udah ada bahasa bestie kambing Zaman dulu ya Gak ada He bestie katanya Kenapa kata si kambing ke beruang kan He bestie Kenapa kamu gak ikut ini katanya kan Kita mau kumpul katanya kan Gini loh mbing Katanya kan Saya ini malu Karena saya gak punya ekor katanya kan Kata kambing Alasannya simple sekali Ternyata karena dia gak percaya diri Si beruang ini gak percaya diri Karena dia gak punya ekor Ya udah kata kambing kan Kalau kamu misalkan Gak punya ekor Malu Malu Nah pinjam aja ekor saya sebelah Tapi nanti setelah saya rapat Kembalikan lagi ekor saya Buntut itu Buntut itu Makanya Yang jahitin dulu siapa itu mas Dia pake lem aja Pake lem Kayak gitu Nah iya Dia langsung tempel Nyala hidup ya gitu ya Hidup ya Ya makanya Kalau misalkan mas Salim liat ya Ekor kambing itu kan Ini kan cuma sebelah kan Iya Anggap aja pernah liat kambing Pasti sering lah Orang mas Salim aja bau kambing Di tempat ku oke mas Oke ya gue Kedus jendengnya mas Nah mas Salim kan bisa liat ya Gak bisa liat ekornya si kambing ini Dia kan sebelah Ekor beruang pun sebelah Itu hikayatnya Nah ternyata Setelah selesai rapat Si beruang ini gak tepat janji Si ekor kambing tadi Yang sebelah itu gak dikembalikan Pergi Pergilah dia Makanya sampai saat ini Si kambing nyari si beruang Buat ngembalikan ekornya Makanya kalau di Kalau saya ketemu beruang Kalau saya ketemu beruang lagi Ambil madu itu Ambil madu itu Tinggal embe Gitu aja dia Lari takut dia Lu mirip ya Apa? Apa ya? Suara kami itu mirip Mau Apa sih mungkin? Oh enggak Nah jadi kayak gitu Intinya jadi kayak gitu mas Kalau hikayat ceritanya Kalau ketemu beruang Iya Di tengah hutan Di tengah hutan Bilang aja embe Bilang aja embe Maka si burung terus Mereka akan lari Karena dia takut ekornya diambil Oh no Kayak gitu ya Nanti tak ceritain lah Sama mama saya Iya ceritain aja Mas mau pesen madu gak? Oh iya boleh Madunya madu asli kan? Asli Apa mau di madu mas? Oh rata 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 Madu ya Oke Berarti kan udah jelas ya Udah cukup jelas ya Ya sudah Silahkan ditutup aja Oke makasih mas Adri Ini udah dibantu Mudah-mudahan Saya nanti dapat madu banyak Amin Dan saya bisa berbulan madu Aya Dadah Dadah